Di dalam agama tidak etis kalau kita menceritakan daripada bentuk Lagi viral ya Saya sih memang sedikit mengetahui dari lirik-lirik lagu Sayyidah Aisyah istri Rasulullah Namun yang sangat disayangkan dari judulnya Itu tidak ada kata-kata ta'zim disitu Seperti hal yang ditambahkan Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah Jadi kalau menurut saya itu kembali lagi kepada niat Dikatakan oleh Rasulullah SAW Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat kita Dan setiap daripada perkara tergantung dengan yang diniatkan Jadi kembali kepada si pembuat lagu dan kepada orang yang menjadikan lagu tersebut Kalau niatnya kita khususan kepada orang-orang itu Niatnya untuk mengenam daripada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Kerabatnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah Dalam hal ini untuk memuliakan mereka Insya Allah kita khususan kepada mereka Mereka diberikan panggungan oleh Allah Ta'ala Namun kalau memang niatnya keluar dari konteks itu Menurut saya memang lagu ini Lagu ini perlu ada revisi Karena di dalamnya kan menceritakan daripada fisik Daripada istrinya Rasulullah SAW Sehibatuna Aishah R.T Ada yang diubah kalau misalnya disini Contohnya seperti halnya yang dilirik itu ya Dibaid pertama, baik kedua Di dalam agama tidak etis kalau kita menceritakan Daripada bentuk wujud atau fisik Daripada orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya Apalagi ini seorang wanita Umul mu'minin Ibu daripada orang-orang mu'mir Jadi Aishah R.A Aishah R.A Ini memiliki kemuliaan Dan juga memiliki sesuatu istimewa Di dalam dirinya Rasulullah SAW Bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad Yaitu sahabat Amal bin As R.A Beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW Bahwasannya Seorang sahabat bertanya Manusia mana yang paling engkau cintai ya Rasulullah Kemudian Nabi kita Muhammad menjawab adalah si Aishah Kemudian ditanya lagi oleh sahabat Amal bin As R.A Kalau dari golongan laki-laki Siapa yang engkau cintai ya Rasulullah? Abu Ha Maksudnya ayat daripada si Aishah R.A Yaitu sahabat Amal bin As R.A Jadi disini sangat jelas bahwasannya Orang yang memang memiliki keistimewaan di dalam hatinya Rasulullah Memiliki daripada kemuliaan Tidak sepantasnya kita sebagai umat ini Wujud-wujud menceritakan fisiknya yang dapat Apalagi itu dari liriknya Saya dengar dapat membangkitkan artinya Kalau laki-laki yang mendengar bisa membayangkan Wujudnya bagaimana itu udah kurang etika Kalau menurut saya Karena umat mu'minin adalah ibu daripada orang-orang mu'min Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa Nabi Diutus ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan ahlak yang baik Kita mengaku umat Nabi Muhammad S.A.W Harus menjadi mengikuti daripada jalan Rasulullah S.A.W Dalam hal ahlaknya Nabi Muhammad S.A.W Sampai jumpa di video selanjutnya